Intro Anak kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show Pemirsa Rano Karno atau yang lebih dikenal dengan Bang Dul Memberikan sedikit tanggapannya mengenai lawan politiknya Kita saksikan bersama Abang dengar gak sih sebetulnya bahwa Calon kandidat lawan abang, abang tentu sudah tahu juga Bahwa bukan asli Jakarta Beliau adalah mantan gubernur Jawa Barat Satu lagi perurauan jenderal bintang 3 di polisian Yang juga kita tahu ya setidaknya bukan asli Jakarta juga Abang mau bilang apa soal itu? Saya gak mau masuk ke dalam komunitas itu Walaupun saya punya hak untuk bicara gitu Saya kenal Bang Ridwan Kamil Saya waktu jadi gubernur, dia juga jadi gubernur Saya tahu, walaupun mungkin yang ketiga saya gak kenal Saya baru dengar nama Artinya Wajar kalau kita melihat identitas itu Walaupun memang secara statistik kita lihat Jakarta itu komponen terbesar Maaf Pertama 34% adalah Jawa Jakarta Betawi 31% Sundanya gak banyak? Kecil Maaf kalau kita bicara itu Itu kan demografi Itu demografi namanya kan Nah makanya itu pasti Komponen Betawi juga akan mereka tarik Pasti Makanya saya bilang saya ketemu nih Silahkan Jangan kita paksain gak harus semuanya ngedukung kita Belum kita, kita benar semua Ya Bang Yos itu wawancara saya dengan Sidul Rano Karno Yang menyoroti bagaimana Heterogennya warga Jakarta Kita tentu saja tidak mau Membawa kepada polit identitas Karena itu sudah usang Dan kita harus tinggalkan Tapi realitas politiknya Keterpilihan seseorang Juga adalah atas kesukaan seseorang Dan kemudian faktor latar belakang Faktor lain sebagainya yang juga dibicarakan Menurut Bang Yos seperti apa? Ya rakyat Jakarta kan yang akan jadi pemilih kan Tentu semua calon ini Akan merayu dia Apapun caranya kan Apa yang mereka paling sukai Antara lain juga yang merasa Kedekatannya dengan Jakarta siapa gitu kan Itu yang di utarakan Sidul kan begitu kan Yang saya katakan tadi Siapa yang menurutkan strategi yang tepat Ya dia akan jadi pemenangnya Kira-kira gitu Orang kan bingung yang mana sekarang ya gitu Alam pikiran yang masih bingung ini kan Siapa yang bisa meyakinkan dia? Oke Bahwa kamu lah yang paling pantas saya pilih nanti Oke Kalau orang memilih calonnya berdasarkan kesamaannya Itu sasa saja sesungguhnya ya Bang Yos ya Apakah kemudian faktor-faktor demikian Juga masih faktor yang utama Karena kita belum melihat para calon ini Menyampaikan visi-visi mereka Untuk mengetaskan persoalan-persoalan Jakarta ya Bang Yos? Ya saya harapkan itu akan terjadi kan Akan terjadi debat lah gitu Saya harapkannya ada acara seperti itu gitu Supaya betul-betul gini loh Seorang pemimpin itu memang teruji dia Yang punya wawasan, punya pengetahuan gitu kan Itu akan kelihatan pada saat dia berdebat gitu kan Karena sekali lagi saya katakan Mimpin Jakarta itu bukan ngurus masalah lokal Tapi nasional dan internasional Masalahnya sangat komplikatif Kita udah dengarkan apa yang disampaikan Dul tadi Dan kita akan dengarkan apa yang disampaikan Rituan Kamil berikut ini Dalam politik pemilu biasa aja Dulu juga saya begitu Karena menunjukkan demokrasi sehat Ada yang setuju, ada yang tidak setuju Ada yang protesnya di Medsos Ada yang protesnya di Spanduk Gak ada masalah Yang penting jangan melanggar aturan Jangan bikin vandalisme Jangan bikin graffiti yang melanggar aturan Ekspresi Karena tidak mungkin semua orang senang semua Atau semua orang benci semua juga gak mungkin Di dalam demokrasi selalu ada Orang menyukai, orang tidak menyukai Itu hanya bentuk ekspresi, tidak ada masalah Oke ya? Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rituan Kamil Sedikit banyak Pak Rituan Kamil juga menjadi bahan perbincangan Karena disebutkan disana Ada semacam resistensi dari kelompok pendukung Sepak bola Jakarta, The Jack Lain sebagainya Tapi apakah kemudian ini berpengaruh dalam politik? Atau Bang Yus punya pandangan lain tentang itu? Ya dalam politik itu kan Memang apa namanya ya Semua cara akan dia gunakan gitu kan Untuk mengalahkan lawannya Itu sudah pasti lah gitu kan Yang bisa katakan Siapa menggunakan strategi yang tepat Mengeksploitasi kelebihan dia Juga mengeksploitasi kelemahan lawan Itu yang akan jadi pemenang Kan yang akan diserang itu kan Apa namanya? Opini masyarakat Oke Akan dibawa kemana dia gitu kan Oke Saya harapkan Apapun yang terjadi ya Dalam persaingan ini harus Tetap menurunkan norma-norma yang ada Etika yang ada lah Jangan menimbulkan konflik Yang apa namanya Yang merugikan kita semua gitu Apalagi memang ya Dalam dunia sepabula Saya kan pembina persija Wow Saya yang lala yang melahirkan Yang membidani Jack Mania Saya juga dulu kan Berarti menangkap dong Aspirasi arus bawah ini Bang Yus Apa yang mereka sampaikan Kalau jurat ke Bang Yus hari ini Kalau lagi ada anu gitu loh Apa ya Konflik yang dalam itu memang Antara Jack Mania dengan Pak Poto Itu masalahnya itu Jadi dan Saya sudah perlu sekeras ya Untuk menemekan itu pada saat Dulu saya masih punya Akses banyak kan Kan saya itu Membangun persediaan tahun 2000-an ya Berarti sudah 24 tahun yang lalu Anggota-anggutanya sudah Mungkin sudah tidak aktif lagi Yang baru ada anak-anak muda Yang gak tahu Bang Yus siapa gitu Kalau yang lama-lama pasti Tahu kan Bapak Salah Yang melahirkan Jack Mania gitu Gitu kan Nah Itu saya sudah berusaha keras Untuk bisa mempertemukan Dengan para pembina Pak Poto gitu Bang Yus kalau dianggap bahwa Ini semacam Ada isu untuk Mempolitisasi Penggila bola di Jakarta Apa iya? Mempolitisasi apa? Jadi Ya dipolitisasi Dianggap kalau misalnya tidak suka Ya dikampanyekan untuk Dipilih bersama Atau dianggap kalau disuka Dicoba untuk dicari Curut suaranya Ya sekali lagi itu tadi kan Namanya orang paling Pengen menang kan gitu kan Tentu saja Selalu di dalam ucapan Sebenarnya akulah yang paling Pantas dipilih kan gitu Bukan itu Selalu kan arahnya seperti itu Apakah bahasanya itu Politis Apakah bahasanya itu Terang-terangan gitu Pasti arahnya ke sana Di dalam kompetisi Cuman sekali lagi selalu Ada rambu-rambunya lah Oke Bicara soal sosok Bang Yus Sebagai Purnawera General Bang Yus juga tadi Sudah menyebutkan Dan kita soroti bersama Bahwa sesuatu yang calon independen Yang ikut dalam kontesasi ini adalah Purnawera General Bintang 3 Dari kepolisian Yaitu Pak Dharma Pong Rekun Kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Dharma Pong Rekun Kemenangan bukanlah tujuan utama Tetapi keselamatan rakyat Itu yang terpenting Mari kita bersama Bersatu Untuk menyelamatkan keluarga kita Karena persoalannya Menyangkut Persoalan manusia Mari kita jadikan Jakarta Menjadi kota Yang aman Dan beradab Saya ngajak berpikir Supaya kita sama-sama cerdas Jangan berpikir bahwa Keselamatan itu Hanya urusan uang Jangan berpikir Kalau keselamatan itu Hanya Tetapi yang terpenting Di mata Tuhan Adalah keselamatan jiwa kita Ya itu yang disampaikan oleh Pak Dharma Pong Rekun Prinsipnya adalah Dia datang dengan visi Menyelamatkan jiwa Warga Jakarta Kira-kira demikian Dari apa? Dari ancaman yang dianggap Hari-hari ini Datang mungkin dari kesehatan Salah satunya Konspirasi elite global Dan sebagainya Menurut Bang Yus Apakah kemudian ini Terlalu diawang-awang Untuk warga Jakarta Atau mungkin Atau kita yang Yang ingin menyelamatkan warganya Itu kan Ya sesuatu hal yang Sudah normatif lah Cuman saya kan Tidak bisa mendalami Apa yang disampaikan Beliau sebenarnya Menyelamatkan dari Ancaman apa Memang Kalau namanya Jakarta Kan kota global Di sini turis juga banyak Dari luar negeri Sehingga Apa namanya Budaya Segala macam Mungkin juga Ancaman-ancaman lain Akan masuk ke kota Seperti Kota besar internasional Jakarta ini Kan wajar saja Ya menurut Bang Yus Karakter seperti apa sih Pemimpin seperti apa sih Yang dibutuhkan Di Jakarta ini Bang Yus Jadi yang pertama Kan saya dedakan tadi Jadi potret Mininya Indonesia Itu Jakarta Betul Indonesia itu Anehnya apa sih Adalah hidrogenitasnya Kemajmungkannya Semua etnis Ada etnis empat nih Tionghoa Arab Pakistan India Terwakili semua di sini Suku Dari Aceh Terus ke sini Minang, Batak Semua sampai ke Papua Terwakili semua di sini Dan itu ada Bagujubanya Agama Enam agama Semua terwakili di sini Karena itu Sering disebut Jakarta itu Miniaturnya Indonesia Artinya apa Perbedaan itu kan Kerawanan Konflik Horizontal Antar mereka kan Kalau Pemimpinnya Tidak bisa Menyatukan mereka Maka ini hal yang penting Sekali Oleh karena itu Dulu saya bangun Namanya Forum Komunikasi Antar umat Jadi perwakilan Dari semua agama itu Ada Ada poskonya Kalau terjadi Konflik agama Di satu wilayah Langsung tak kumpulin Untuk mencegah Tidak terjadi di Jakarta Ini contoh Sederhana saja Jadi Artinya apa Dia mempersatu Lalu Dia kan Sekali lagi Yang saya katakan tadi Penduduknya Dari tukang batu Sampai RISATU Jadi dia harus luas Luas itu Bisa komunikasi Dengan berbagai pihak Termasuk juga Perwakilan Dan kedutaan besar Segala macam Itu harus Bisa akrab lah Jadi harus Luas dan Bisa menerima Kritik Dari manapun Jangan Apa tebal Jangan tipis Kupinya Dengerin lah Diresap gitu Ah ini ngawur Ya udah forget it Dari melasus ini Buang Tapi kalau memang Dengan hati yang Paling jujur Dalam Betul ini Harus mampu kita Kalau ke diri kita Harus introspeksi Kalau ke organisasi Yang kita pimpin Harus kita evaluasi Jadi Itu tadi Harus menerima kritik Jangan Mudah apa namanya Mudah tersinggung Mudah tersinggung Betul Satu lagi Bang Yos Bicara menerai tersinggung Ataupun tidak Saya tidak tahu Apakah yang bersangkutan Tersinggung Ataupun tidak Namanya adalah Pak Anies Baswedan Yang sempat Dikadang-dikadang Mau maju Tapi gak maju Jadinya Karena Kendaraan yang membawanya Untuk bisa ikut Pelkada Jakarta Kita dengarkan Apa yang disampaikan Oleh Pak Anies Baswedan Nah gini Kalau masuk partai Pertanyaannya Partai mana Yang sekarang Tidak tersandra Oleh kekuasaan Nah Jangankan dimasuki Mencalonkan saja Terancam Agak berisiko juga Bagi Yang mengusulkan Jadi Ini adalah Sebuah kenyataan Jadi kita lihat saja Kedepannya Apakah lalu Akan buat partai politik baru Gini Bila untuk Mengumpulkan Semua semangat Perubahan Yang sekarang Makin hari Makin terasa besar Dan itu menjadi Sebuah kekuatan Diperlukan menjadi Gerakan Maka Membangun Ormas Atau membangun Partai baru Mungkin itu jalan yang Kami tempuh Kita lihat Sama-sama ke depan Semoga tidak terlalu lama lagi Kita bisa mewujudkan Langkah-langkah Konkret Untuk bisa Mewadahi Gerakan Yang sekarang ini Makin hari Makin membesar Ya Kalau bicara soal Mantan Gubernur Jakarta Yang membangun Ormas Hingga ke partai Harusnya Pak Anies Baswedan Bisa berguru Ke Bang Yos Karena Bang Yos Sudah pernah memulai itu Dan itu Kita lihat Tidak mudah Bang Yos Apa yang ingin Bang Yos Komentari mengenai Rencana Pak Anies itu Jadi membuat partai baru Itu bukan mudah Itu ya Meski pengikutnya Atau embryonya Sudah ada Tetapi Membangun infrastruktur Itu Bukan kerjaan mudah Amat besar Dan itu Memerlukan dana yang Sangat-sangat besar Tinggal kita punya Atau tidak Kan gitu kan Ya Membangun infrastruktur Itu tingkat provinsi 100% Sekarang Tidak tahu 38 provinsi Dengan Papua yang baru Atau aku tidak tahu Ya 38 Lalu ingat saya ya Kabupaten kota 75% Lalu tingkat kecamatan 50% Itung saja seluruh Indonesia Itu berapa Itu membangun kantor Kantor itu harus Kelihatan fisiknya ya Disitu ada pegawainya Ada komputernya Ada rekeningnya Nomor rekeningnya Gitu ya Ya kita anus saja Jadi intinya gini ya Membangun partai baru itu Tidak cukup Menjual figur Ya Tidak cukup Ya harus didukung Logistik yang sangat besar Sangat kuat Ya Menurut Bang Yos Apa yang mesti dilakukan Anies Selain bahwa dia Merasa dia memiliki aspirasi Dari warga di pundaknya Ya Ada dua pilihan Dia membawa Masanya itu Ke sebuah partai Kan bisa saja Ya partai yang sudah mapan kan Sudah punya infrastruktur kan Dia tidak perlu membangun lagi Nah kalau dia membangun baru Bisa saja Tapi seperti saya katakan tadi Aku kan pernah ngalamin Membien partai Luar biasa Infrastruktur Itu yang kita gak sanggup Ya Karena memerlukan dukungan Biaya yang sangat besar Yang gak mungkin terjangkau oleh Tingkat orang seperti saya Kok saya menangkap Ada Rasa-rasa Semacam pesimistis ya Bang Yos Dengan Apa yang direncangkan oleh Pak Anies Bukan aku pesimis Tetapi aku ngomong Apa adanya Realitas politik Iya kan Kan sekali lagi Bahwa pengalaman Agudu yang baik kan Karena aku punya pengalaman Seperti itu Kelemahan saya Saya Ya mungkin figur Dikenal saya ya Karena pernah jadi Guburnur 10 tahun Ya gak aneh Puna wirawan bintang 3 General TNI Tetapi kemudian Kalau sesuai logistik Membangun kayak begitu Kan udah setengah mati lagi Oke Oke Kenapakah kemudian nanti Kalau siap Dua-duanya Gak ada masalah Kenapa Kan logistik Tidak harus dari kita Mungkin ada sponsor Bisa aja Jangan-jangan Bukan hanya sponsor Yang diperlukan Jangan-jangan masukkan Nasehat Bagi pendahulunya Barangkali Pak Anies Ingin memulainya Jadi gubernur Ingin meneruskan Apa yang dilakukan oleh Bang Yos Pernah bikin Pernah gubernur Jadi kemudian bikin partai Nah Barangkali Pak Anies juga butuh Nanti ketemu dengan Bang Yos Tapi nanti saya akan Tanya kepada Bang Yos Tantangan Jakarta ke depannya Kami akan kembali Untuk Anda dalam The Prime Show Kami akan kembali